Halo, kita ketemu lagi dengan hobi kita Kali ini saya mempunyai file File Excel itu Saya dedikasikan buat para senior dan rekan-rekan teleman di grup AZCT Saya memiliki file untuk pembuatan laporan timesheet Untuk mempermudah pekerjaan Untuk laporan Oke, disini saya bukan sopinter atau mengajari atau menggurui Sekedar sharing Jadi masih banyak kekurangan Kalau ada masukan atau kritikan silahkan tulis komen di bawah ini Jadi ini timesheet yang biasa kita gunakan untuk laporan secara manual Oke Ini timesheet yang atas ini adalah lembaran kedua dan yang bawah ini biasanya lembaran pertama Jadi yang pertama kita isi Itu yang di bawah ini Laporan hasil kegiatan bongkar muat ini yang kita isi Nah, yang di atas nanti secara otomatis akan ikut terisi Jadi misalkan kita isi Disini nama kapal Nama kapal kita isi di bagian ini Nah, sebelumnya kita klik dulu yang edit Edit bagian pojok kiri Ada tulisan edit kita klik Baru kita bisa edit Nah, kita edit Nama kapal misalkan Hobi kita Ini nama kapalnya Nanti di atas secara otomatis dia akan berubah nama kapalnya Nah, hobi kita Disini juga misalkan pojoknya Oke, kita isi dulu semuanya Secara Asal aja dulu Jadi pojoknya Satu, dua, tiga, empat, lima Terus disini Mulai bekerja Mulai bekerja Misalkan tanggal 25 Januari 2019 Dan mulai selesainya Tanggal selesainya 26 Januari 2019 Disini ada CC nomor CC nomor ini alat yang bekerja Kita isi 019 Harusnya teks ya CC 19 gak apa-apa SIPnya SIP 3 Nama operatornya Misalkan Superman Superman Ini SIP OA-nya Solo-nya Misalkan saya isi Ahmad Mamun Dan Whiskey-nya Nama saya sendiri Oke Oke Disini Sudah selesai Jadi yang bisa di edit itu hanya bagian-bagian yang tertentu aja ya Jadi kalau bagian lainnya tidak perlu di edit Nah Kita pindah ke bagian atas Disini sudah terisi semua Tanggal Tanggal CC Sisi operator Juga Kapal Voyage Ini nama OASIP-nya Kita lanjut ke bagian pengisian timesheet-nya Oke kita nomor 1 Misalkan kita Bongkar Kita cukup isi huruf B atau M Jadi bongkar misalkan By 0.1 Sampai 0.3 Deck Oke kita Setup Palkanya Misalkan kita dapat 2 Pendeknya Dapat 25 Full Panjangnya dapat 10 Eh MP-nya 10 Panjangnya Misalkan dapat 30 MP-nya kita Tidak dapat Oke Sudah Kita lanjut ke Bagian 2 Misalkan Bongkar lagi By Oh ini salah ya Nyaturan Head ya Jadi Edit Ini kita Edit Deck Nah Yang ini 0.1 0.3 Head Nah Ini Bongkaran Masih Dapat 10 MT-nya 30 Dan disini ya Bongkarannya 20 Oke Kita lanjut ke Nomor 3 Muatan Muatan By 0.1 0.3 Head Disini Palkanya 2 lagi Full-nya Ada 16 MT-nya 0 Nah Disini Dapat Full Semua Misalkan 40 Kita lanjut Kita lanjut ke Nomor 4 Kita muat By 0.1 0.3 Deck Ininya Kita muat Empty Semua Misalkan 20 Aduh Nggak bisa ya Nggak apa-apa Empty semua 30 Sininya Empty lagi Misalkan 25 Oke Nah Oh Hanya Misalkan 2 Ininya 3 Jadi Disini Secara Otomatis Jumlah-jumlah Box-nya Sudah terisi Jika kita sudah mengisi Ini Nah Ini Timesheet Depannya Ini Sudah terisi Jadi Full-nya Dapat Berapa Empty-nya Dapat Berapa Sudah terisi Dan Sudah ada Jumlahnya Nah Sekarang Kita tinggal Laporan Ketawur Aja Nah Ini dia Cara Kita Untuk Laporan Tawurnya Bongkaran Dapatnya 35 Per 30 Per Kosong Nah Ini Artinya 20 Fit Per 40 Fit Per 45 Fit Tapi Kalau 45 Fit Nggak Dapat Ya Kita Sebut Naja 35 Per 30 Full Untuk Bongkaran 40 Per 20 MT Dan Untuk Muatannya 16 Per 40 Full 30 Per 25 MT Ini OH-nya 2 Per 3 OH-nya Dan Palkanya 4 Unit Ini Semua Sudah Otomatis Terisi Jadi Kita Nggak usah Hitung-hitung Lagi Tapi Untuk Pencatatan Container Kita harus Manual Disini Hanya Untuk Penghitungan Jumlah Mempercepat Penghitungan Jumlah Oke Nah Ini Kita Bisa Save Nah Ini Kita Bisa Save Juga Kita Bisa Sharing Jadi Kalau Kita Main Pertama Kita Nggak usah Capek-capek Lagi Nah Ini Kita Bikin Kita Save Ini Kita Bisa Namakan Sesuai Dengan Tanggal Sekarang Misalkan Tanggal 26 Tadi Tanggal 26 Januari 2019 Oke Kita Simpan Oke Dan Ini Kita Bisa Share Langsung Ke Teman Teman Nah Kita Bisa Share Di Berkas Nah Kita Bisa Share Di Berkas Ini Ada Kita Bagi Sebagai Pilihan Nah Ini Ada Whatsapp Misalkan Kita Bagi Bagi Gambar Nggak Apa Kita Bagi Kita Kirim Ke Oke Nanti Kita Sambung Lagi Untuk Sharing File Tapi Kita Bisa Buat Di Ini Oke Kita Sini Aja Dih Lain Kita Masuk Karena Saya Pakai Whatsapp Bisnis Kita Pakai Ini Nah Ini Kisah Kita Bisa Kirim Ke Misalkan Ke Group Atau Ke Teman Oke Miseng Aja Kita Kirim Oke Sudah Terkirim Dan file Itu Bisa Dilihat Oleh Teman Teman Satu Group Atau Kita Untuk Catatan Pribadi Kita Oke Semoga Sharing Link dan Tutorial Ini Bisa Membantu Pekerjaan Kita Dan Mempermudah Pekerjaan Kita Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Bye